Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melanjutkan rangkaian silaturami kepada pejabat tinggi negara usai resmi dilantik sebagai Kapolri. Pada kesempatan kali ini Kapolri menemui Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Kali ini Listio Sigit Prabowo berkunjung ke Mahkamah Agung untuk menemui Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Sebagai sesama aparat penegak hukum, banyak hal yang dibicarakan dan didiskusikan dalam pertemuan itu. Menurut Sigit, program tilang elektronik yang direncanakan oleh dirinya sebagai Kapolri tentu memerlukan penyesuaian. Tidak hanya itu, bersama dengan Ketua MA, Listio Sigit juga membicarakan pengembangan pelayanan terpadu yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik, seperti informasi proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan, hingga kepengadilan dengan memanfaatkan sistem aplikasi bersama. Dengan begitu, Sigit mengatakan penegak hukum tidak perlu lagi interaksi langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan rantai penularan COVID-19. Tilang elektronik merupakan upaya Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk memperbaiki citra Polri, salah satunya dengan menghilangkan tindak langsung atau biasa disebut dengan tilang. Kedepan, Listio akan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Seusai berkunjung ke Mahkamah Agung dalam sebuah kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menemui Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa. Dalam pertemuan itu, Kapolri dan Kasat membahas banyak hal. Jenderal Andika mengaku kehadiran Jenderal Sigit sebagai Kapolri memudahkan untuk kerjasama yang sudah lama terjalin sebelumnya. Jenderal Andika menambahkan dirinya dan Listio membicarakan masalah hubungan Polri dan TNI Angkatan Darat agar semakin erat. Jenderal Andika mencontohkan TNI Angkatan Darat dan Polri bekerjasama dalam hal pendidikan untuk para perwira. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama menambahkan dia dan Kasat pernah bertugas di tempat yang sama. Jenderal Sigit pun mengatakan wajib hukumnya TNI dan Polri untuk tetap solid demi hadir untuk masyarakat agar aman dan nyaman. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini tetap memakai masker. Patuhi protokol kesehatan. Salam Tribrata.